selamat berjumpa kembali dengan saya Yagno Supriyadi buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel saya silahkan subscribe supaya teman-teman dapatkan update-update tutorial dan file presentasi yang keren abisnya di dalam channel saya ini saya berbagi template PowerPoint secara gratis kemudian teman-teman simak videonya bagaimana merubahnya menggantinya karena dalam pembuatan presentasi yang bagus yang paling pusing adalah kita menempatkan layout gambar teks animasi dan juga pemilihan warna ya jadi supaya teman-teman tidak ikut-ikutan pusing sakit kepala bagaimana membuat presentasi yang bagus apalagi waktunya dikejar ya dikejar deadline lebih baik teman-teman ikuti terus channel saya ini dan download gratis template-nya tonton tutorial cara menggantinya dan jangan lupa like serta subscribe-nya ya dalam tutorial kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya yaitu kita membuat presentasi yang keren dan kreatif sudah ada video dua video sebelum ini ini yang kedua ya saya akan copy pola warnanya aja copy kita pindah ke sini ya paste di sini ya ini tutup saja dulu nah buat teman-teman perhatikan saya akan membuatkan sebuah ilustrasi ya saya akan membuatkan sebuah ilustrasi ya biasan sini ini saya buat dengan gambar ya set ini kita format kemudian kita fill dengan picture kita isi gambarnya saya sudah siapkan beberapa gambarnya jadi sebelum membuat presentasi sebaiknya teman-teman kumpulkan dulu image apa yang mau dimasukkan atau disimpan di sini ya oke saya contoh ini kemudian kita atur ke atasnya kita naikkan bawahnya kita turunkan lagi jadi gambarnya menarik simetris ya nggak gepeng seperti tadi ya tinggal kita atur saja secara saya cukup kemudian kita hilangkan garisnya seperti itu selanjutnya saya akan insert text di sini kita pilih picture ya gambar kita ganti gambarnya jangan-jangan gitu kita misalnya kita pilih text option di sini kita pilih picture ya gambar kita ganti gambarnya jangan-jangan gitu kita misalnya pakai gambar yang ini ya seperti itu kemudian kita atur karena bawahnya nggak ada lainnya gambarnya kita atur ya ini bagian bawahnya masih terpotong gambar untuk pengisi text ini kita kasih tanda centang di sini ya seperti itu nah ini kalau mau diatur offsetnya seperti tadi silahkan kalau nggak pun nggak apa-apa kita simpan disini kemudian kita insert lagi teksnya disini misalnya seperti ini saya ganti dengan suruhnya kita tebalkan juga kemudian yang bawah ini saya ganti warnanya pakai warna kita yang kedua ini oke oke kemudian saya akan insert teks kurayanya sebelah kanan sini saya pakai random saja random teks seperti ini oke saya hapus kemudian size nya kita kecilkan kita copy lagi kita buat dua alumnya misalnya seperti ini ya kita atur tingginya nah ini sudah saya rasa sudah cukup jadi ada gambar untuk menarik perhatian audiens kita kemudian perletakan ini teman-teman perhatikan tadi saya bagaimana mengganti warna huruf ini dengan gambar ya dan ini adalah teks kurayanya sebelah kanan seperti itu oke lanjut kita ke slide yang kedua di slide yang kedua ini saya akan membuat ilustrasi atau animasi sebelah kiri dengan bentuk segi 6 ya seperti itu oke saya hilangkan dulu garisnya biarkan dulu kita pakai warna yang ada kita atur duplicate kita duplikat kita duplikat kita duplikat lagi ctrl D ya di keyboard duplikat lagi kita duplikat lagi disini ini saya duplikat lagi simpan lagi disini saya akan geser ke kiri nah seperti itu saya akan duplikat lagi ini disini tá in oke atau yang penting menyusunnya sama rata ya jadi kelihatannya rapi oke satu lagi mungkin cukup yah seperti ini Oke sekarang kita group semua Kita pilih sambil tekan shift Klik kanan group dan group Kemudian kita pilih picture isinya Kita pilih gambarnya Saya akan pilih yang ini Ini tinggal kita atur Offset lab sama rightnya Supaya gambarnya simetri Kita Oke saya rasa cukup kita lihat dulu ya Posisi kiri jangan sampai kosong Jadi kita tutup-tutup Oke saya rasa cukup Kita lanjut ke judul Saya akan copy saja judul ini Disini Anggap saja ini judulnya ya teman-teman Kemudian textnya juga saya copy dari sini Supaya cepat Paste kita simpan disini Oke Kemudian saya akan buat Ilustrasi atau hiasan disini Ini kita Garisnya kita tebarkan ke 4 point Seperti itu Dan warnanya kita pakai warna yang ini ya Saya akan copy dulu Pola warnanya kita Oke seperti itu kita simpan disini Lanjut kita atur Lanjut kita atur Dan saya akan buat hiasan lagi di bawahnya Ini cukup Kemudian kita pilih gradient fill Kita pilih 2 warna Warna pertama warna yang ini Yang kedua adalah warna Sudah kita siapkan Jadi seperti ini ya teman-teman Silahkan nanti diganti textnya ya Ini hanya contoh saja Sesuai keperluan Teman-teman bisa Isi ya Text ini dengan Materi presentasi teman-teman semua Saya akan Lapikan ini Lata kiri ya Sekarang Oke seperti ini ya teman-teman Kita lanjut ke slide yang ketiga Saya akan Gersihkan dulu Seperti biasa Ya teman-teman perhatikan Saya akan membuat Ilustrasi yang menarik Seperti ini Saya akan Rotasi Ya saya simpan disini Ya seperti itu Saya hilangkan Kemudian Isi dengan gambar Ya seperti ini Nah ini gambarnya kan terputar Jadi kita Kita hilangkan Tanda centang Rotate with shape ini Supaya gambarnya tetap ke atas Kemudian offset Kiri kanannya Kita coba Rapihkan lagi Kita lihat Gambarnya yang seimbang bagaimana ya Kita cek Ya sesuai keperluan tentunya ini Atas bawah Boleh Oke Bawahnya kita naikkan Supaya gambarnya Oke saya rasa cukup Seperti itu Kemudian saya akan Buat juga Hiasan-hiasannya Ya seperti ini Saya rotasi Kemudian hilangkan Garisnya Ini kita ganti Dengan warna ini Kemudian saya duplikat Disini Kita kecilkan Ganti dengan warna kedua Kita Kita duplikat lagi Ya teman-teman Sebetulnya Asal kita konsisten Membuat hiasan ini Tentu akan mudah ya Kita pilih lagi Seperti itu Saya duplikat lagi Ini kita kecilkan Kemudian saya pilih Warna selanjutnya Seperti ini Kecilkan Saya duplikat lagi Disini Saya no fill Kemudian solid color Ya Nah kefiasan Saya duplikat Simpan disini Kita kasih Outline nya saja Yang ini Ini saya duplik Duplikat lagi Ctrl D lagi Disini ya Jadi teman-teman Silahkan ya Kreatif sendiri Ini untuk Contoh saja Bahwa Membuat Presentasi yang menarik Kita sebetulnya Gampang Asal kita sudah Punya idenya Oke Ini Saya rasa sudah Cukup Nanti tinggal kita Tambahkan Kalau ada yang kurang Seperti biasa Saya akan Meng-copy Text nya Ya Saya copy Dari sini Saya pindahkan Disini ya Kita cekcilkan Simpan disini Ini alimiannya Saya akan Duplikat ya Ya ini Judul untuk Contoh saja Teman-teman Gak usah tertaku Disini Nanti Sesuaikan dengan Keperluannya Oke Seperti ini Kita lanjut Ke slide Yang ketiga ya Saya harap Teman-teman Terus mengikuti Karena Ini Penting sekali Bagaimana Teman-teman Mengganti Gambar itu ya Gambar-gambar Ilustrasi kita Di slide yang keempat ini Kita buat Hiasan bentuk persegi empat Buat kubus Begitu Kita hilangkan dulu Saya akan duplikat Kemudian Saya Kecilkan ukurannya Ya Oke Saya duplikat lagi Seperti ini Teman-teman Bebas saja ya Gak Dalam membuat Ilustrasi Atau animasi ini Kita isi Dengan Gambar ya Jadi Yang penting Menarik ya Tata letak ini Yang penting Menarik Perhatian Karena Inti dari presentasi itu Bagaimana Audience kita Tetap fokus Ke arah kita Mengikuti terus Apa yang kita Sampaikan Atau kita Sajikan dalam Presentasi itu ya Jadi perlu Ilustrasi-ilustrasi Yang menarik Perhatian Tentunya sesuai dengan Isi Atau materi Daripada Slide ini ya Jadi jangan sampai Kita menyampaikan Tentang Pendakian gunung Tapi Yang Disini Ilustrasinya Gambarnya Gambar Kartun Jadi Gak 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 Seperti ini ya Teman-teman Ini Saya rasa Sudah Cukup Ada Empat Slide Yang Cantik Atau letaknya Yang bisa Teman-teman Pakai Nanti Template Ini Silahkan Download Gratis Di link Deskripsi Video Saya Yang penting Saya Sudah Membantu Bagaimana Teman-teman Bisa Dengan Mudah Untuk Membuat Slide Yang Menarik Yang Keren Kreatif Sehingga Tidak perlu Pusing Lagi Untuk Membuat Presentasi Kapanpun Ganti-ganti Saja Gambarnya Siapkan Textnya Copy Paste Textnya Tentu Disini Sekian Semoga Bermanfaat Saya Akan Terus Komitmen Untuk Membagikan Template-template Yang Keren Di Channel Saya Ini Buat Teman-teman Sehingga Banyak Orang Yang Terbantu Semoga Bermanfaat Berbagi Tak Pernah Rugi Hidup Harus Jadi Solusi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh